Memanfaatkan harta warisnya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Bismillah, apakah harta waris bernilai sodakoh bagi si mayit? Tarakallahufiq, silahkan Ustaz Taip, kalau seorang mayit memiliki harta peninggalan, warisan Untuk anak-anaknya, istrinya Apakah itu menjadi sodakoh bagi mayit itu sendiri? Jawabannya adalah ya Karena dengan adanya waris tersebut Dia beratim telah memberikan nafkah Untuk mencukupi keluarganya Ya, dan itu bisa menjadi sodakoh bagi mayit Ya, karena orang Hendaknya memberikan kecukupan Kepada keluarga Yang akan ditinggal Jangan sampai membiarkan keluarganya Minta-minta, ngemis Misalkan, lebih baik bagi dia adalah Meninggalkan Ya, sesuatu yang bisa memberi kecukupan Untuk keluarga yang ditinggal Ya, keluarga yang ditinggal Hanya saja Perlu diperhatikan bahwa Sebelum pembagian waris Jika mayit memiliki wasiat Ya, atau memiliki nadar Maka yang didahulukan adalah Menyelesaikan nadar tersebut Atau wasiat tersebut Atau kalau dia punya hutang Hendaknya didahulukan Untuk bayar hutang mayit terlebih dahulu Itu, ya Selesaikan terlebih dahulu Mimbak diwasiatin Yusabiha audain Pembagian waris itu setelah wasiat Dan setelah Pembayaran hutang Karena itu yang lebih harus diutamakan Ya, adapun kalau memang ada tersisa Ya, baru kemudian diperlakukan Pembagian warisan Dan insya Allah itu Bisa menjadi sodakoh bagi mayit Ya, karena dia telah memberikan nafkah Dengan hartanya tersebut Oleh karenanya Agar harta tersebut Ya, menjadi sodakoh Dan menjadi pahala Bagi mayit Hendaknya Bagi ahli waris Memanfaatkan harta warisnya Di jalan Allah SWT Jangan sampai harta waris Malah digunakan untuk Maksiat kepada Allah SWT Ya Kasian nanti Orang tuanya Ya Dia sudah Mengumpulkan harta Meninggalkan harta Untuk anak-anaknya Eh, tetapi ternyata malah dimanfaatkan Untuk maksiat dan dosa Kepada Allah SWT Allah SWT Allah SWT Terima kasih saja Kepada Friday Kepada Allah SWT Terima kasih.